Nah, pada sesi kedua, kita akan belajar tentang organ gerak aktif. Jadi, kemarin sudah dijelaskan dan sudah kita diskusikan bersama bahwa manusia itu memiliki dua alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, untuk sesi kali ini khusus kita akan mengupas tentang alat gerak aktif. Disebut sebagai alat gerak aktif karena terdapat syarat yang bisa menggerakkan tulang-tulang atau bagian-bagian daripada tulang yang ada dalam tubuh kita. Baik, tahukah kalian anak-anak, tahukah kalian tentang otot? Nah, otot itu yang kita sebut sebagai organ gerak aktif. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak. Yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi ini. Saya kasih tanda, kemarin sudah kita diskusikan. Nah, fungsi otot pada manusia apa? Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan contoh berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksikin, dan lain-lain. Ini, siapkan buku kalian, kalau ada informasi penting bisa ditulis. Macam-macam otot manusia. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos seperti ini bentuk gambarnya. Disebut otot polos karena apa? Bekerja tanpa kesadaran, bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Jadi, saya ulang, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Jiri-jirinya apa saja? Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. 3 sampai 180 detik, berarti sekitar 3 menit. Kalau 1 menit setara dengan 60 detik, maka tinggal kita kalikan. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelondong. Bergelondong. Terletak pada bagian organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Kalau kita lelah, berarti itulah yang mempengaruhi adalah otot-otot polos kita. Pernah toh, kalau beraktivitas, tentu kalian pasti merasa lelah. Otot polos biasanya berada pada bagian usus. Nah, ini anak-anak. Berada pada bagian usus saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih atau saluran kencing. Saluran kencing kita atau itu bisa kita temukan di sanalah otot polos ada. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Tidak ada pengaruhnya. Jadi otak juga tidak terlalu berperan besar dalam hal ini. Yang kedua adalah otot lurik. Nah, namanya saja otot lurik berarti mungkin bisa jadi warnanya lurik. Nah, kita simak penjelasannya apa. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Ingat, otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga disebut sebagai otot rangka. Otot lurik disebut sebagai otot rangka. Mengapa demikian? Karena otot lurik ini menempel pada rangka manusia. Dinamakan otot lurik tepat sekali karena terdapat sisi gelap dan terang dalam otot tersebut. Ya, terdapat sisi gelap dan sisi terang. Artinya berselang-seling. Sehingga nampaknya seperti organ tersebut adalah tidak begitu polos. Tapi ada semacam warna yang membedakan. Sehingga itulah yang disebut sebagai otot lurik. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Ya, saya ulang. Berbentuk silindris. Ya, berbentuk silindris. Kemudian, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti. Kalau tadi otot polos itu hanya satu inti sel. Tetapi kalau ini lebih dari satu inti atau multi. memiliki pigment miglobin. Miglobin itu, pigment miglobin adalah pembentuk sel darah. Mikro pun yang masih aktif. Silahkan di-offkan. Selanjutnya adalah inti sel berada di bagian tepi. Itu, ciri-cirinya otot lurik. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa henti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Nanti dipadukan dua-duanya. Terdapat persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, sisinya gelap terang dan inti sel berada di tengah. Otot jantung berfungsi memompa darah untuk dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Jadi, saya ulang. Otot jantung ini bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Tidak ada hentinya. Full, non-stop. Saraf jantung atau dalam hal ini otot jantung sendiri ini memiliki atau dipengaruhi oleh dua. Yaitu otot jantung yang dipengaruhi oleh, sebentar ada yang masuk temanmu. Saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ini. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, sisinya agak gelap terang. Cuman memang bekerjanya secara terus-menerus. Nah, otot jantung ini mempengaruhi saraf. Saraf yang bekerja itu apa? Saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kiri-kirinya bagaimana? Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung. Kalau tadi otot polos terletak pada bagian usus. Otot lurik terletak pada bagian rangka. Nah, sedangkan otot jantung terletak pada jantung. Memiliki satu inti sel yang berada pada bagian tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Ya, artinya otot ini tanpa disadari tetap bekerja. Dan bekerja secara terus-menerus. Tidak membutuhkan waktu istirahat. Ini anak-anak bentuknya otot polos. Otot lurik, otot jantung. Nah, ada di dalam bagian-bagian ini. Kalau otot polos tadi ada di bagian usus, di bagian sini. Sedangkan otot lurik tadi di bagian mana? Otot lurik di bagian, kalau kita lihat otot lurik tadi di dalam bagian rangka. Otot jantung di sini. Itu untuk otot atau organ gerak aktif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.